Intro What's up Osimani ya, ketemu gue lagi Peter Sanjay disini, di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne Istri gue lagi coba-coba bikin empe-empe dos Empe-empe yang gak pake ikan, tapi pake tepung aja gitu Yang tersulit adalah bikin adonannya ini sebenernya Dan adonan ini dia dapet dari Sunder Kitchen Dan kalo ini berhasil ya Kita bakalan bikinin tutorialnya bagaimana cara bikin ini Dan gimana cara bikin kuahnya nih Karena menurut gue empe-empe itu kekuatannya ada di kuahnya Walaupun empe-empenya gak enak gitu ya Lu goreng, lu kasih kuahnya, kuahnya enak Wah, maknyus lah pokoknya So far, dia agak kecewa nih Bentuknya gak kayak kapel selem Karena maksudnya adalah mau bikin empe-empe kapel selem Kecil, isi telur, kuning Tapi bentuknya mengecewakan gitu Ya namanya juga bercoba ya Oke teman-teman Kita udah siap buat nyobain Empe-empe dos, empe-empe tepung Empe-empe dos itu empe-empe apa sih? Empe-empe sagu Buatan mini gue dari resep Sunder Kitchen Kita coba ya Iya, ini dia Bentuknya kayak apa? Gue bakalan tunjukin ke lo Nih Nih Mirip pempe enak Mempe-empe ikan Dan soal rasa kita coba dulu ya Gak pake sambelnya Coba-cobain rasanya apa Bilang om sama tante rasanya apa Enak ya? Gak Rasanya kayak apa? Rasanya kayak ikan krispi yang Yang Ikan krispi? Nah bukan ikan krispi yang Aw panas Yang ada dagingnya Ikan krispi ya daging Enggak, yang Tepungnya aja? Iya, tepung Jadi menurut anakku yang paling gede Rasanya ini mirip ikan krispi Tepungnya ikan krispi Ikan krispi ini apa? Gue sempet share videonya juga Lu cari aja ikan krispi Di video gue Menurut anakku ini rasanya kayak apa? Mau Kayaknya tepung Ikut-ikutan doang Sekarang gue cobain ya Nih Teksturnya mirip sama kempe-mpe Tapi bedanya cuma dirasa Jadi gak ada rasa ikan Gak ada rasa amis Jadi makanya ini Disebutnya Mpe-mpe dos Mpe-mpe Sagu Sekarang gue mau cobain Pakai sambelnya Ini sambelnya kayak gini Tepung Tepung ya ya Eok mau coba gak pakai sambel? Iya Hah? Oh Oke Nah Ini bentukannya Setelah gue sirem Setelah gue sirem kuah Kita coba Ini Ini pedas nih Tapi Tapi gak ada rasa ebi-nya Jadi kurang amis Ini pakai ebi gak nih? Gak Gak pakai ebi nih Ini gak pakai ebi Jadi gak ada rasa amisnya Jadi kurang Kurang sedap menurut gue Pedas Gue Sejujurnya lebih suka Kuah mpe-mpe itu Gue lebih suka kuah bangka Yang kuahnya merah Kuah merah Itu Yang ngebedain Mpe-mpe bangka sama mpe-mpe palembang Adalahnya kuahnya Kalau mpe-mpe palembang Pakai kuah hitam Kalau mpe-mpe bangka Pakai kuah merah Not bad Buat berbuka puasa Murah Meriah Happy Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye